salam dan sejahtera salam dan sejahtera buat kita semua oke teman teman pendahara operator pada video kali ini saya akan share berbagai pengalaman bagaimana cara pengajuan pembatalan BKU pada arkas 2022 nah ini disebabkan karena mungkin error ya penginputan atau mungkin tidak tahu dari klik klik sehingga terjadi kesalahan nah kita masuk dulu ke aplikasi arkas dan kita harus connect ke internet kita isi username dan passwordnya login langkah berikutnya kita ke penata usahaan dipilih aktifasi BKU nah ini untuk yang tahap 1 ya kita kita klik pengajuan BKU ini di checklist ya Januari, Februari, Maret lalu diketikan alasan penghabusan untuk alasan ini yang tahu teman teman sekalian ya apa permasalahannya apa permasalahannya tadi ya ini disebabkan karena human error ya ketidaktahuan kamu sudah diklik diklik oke ya ini masih pengajuan pembatalan BKU dari dinasnya ini sudah berhasil tinggal kita kita ditunggu aja beberapa hari kita cek lagi kalau sudah kita keluar lock out ya itu video cara pengajuan pembatalan BKU semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa selamat menikmati